Presiden Jokowi sudah memulai perjalanan darat menggunakan kereta ke Kiev, Ukraina dari Polandia. Kereta tersebut disiapkan khusus oleh pemerintah Ukraina. Perjalanan Jokowi menggunakan kereta pun dibagikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu 29 Juni 2022. Pada video yang dibagikan terlihat Jokowi menggunakan jaket berwarna biru, ditemani istrinya Iriana Jokowi yang juga menggunakan kardigan berwarna biru. Sejumlah pas pampres dan pot tugas keamanan bersenjata lengkap dari Polandia terlihat berjaga di sekitar Jokowi. Kereta berwarna biru pun sudah menunggu kedatangan Jokowi dan rombongan. Jokowi dan Iriana kemudian naik ke kereta yang dioperasikan dengan listrik tersebut. Penampilan dalam kereta terlihat sangat mewah dengan gaya Eropa Klasik yang dihiasi furnitur berwarna emas. Kereta pun berjalan menuju ke kota Kiev, Ukraina. Diprediksi Jokowi dan rombongan akan tiba di Ukraina 12 jam kemudian. Dari keterangannya Jokowi naik kereta dari Peron 4, stasiun Premsil, Glowny di kota Premsil, Polandia. Jokowi berangkat dengan rombongan terbatas menuju ke Kiev, Ukraina pada selasa 28 Juni 2022, tepat pukul 9 malam waktu setempat. Disebutkan Jokowi dan Iriana menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan oleh pemerintah Ukraina sebagaimana digunakan pula oleh pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu. Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Kiev, Ibu Kota Ukraina keesokan harinya. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibom mengatakan saat ini Jokowi sudah mulai perjalanan ke Ukraina pada selasa 28 Juni 2022. Rencananya, Jokowi akan terlebih dahulu transit di Polandia untuk kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Ukraina. Jokowi akan terlebih dahulu transit di Polandia. Jokowi akan terlebih dahulu seperti di Polandia. Terima kasih telah menonton!